Pemirsa, pembudidaya ikan desa pematang jering kecamatan Jambi luar kota Kabupaten Moro Jambi, dan bahkan adanya dermaga tambatan perahu dan pelabuhan tempat naiknya ikan pasca panen. Pasalnya akibat tidak adanya dermaga dan pelabuhan tersebut, membuat peternak ikan kesulitan saat panen dan menurunkan pakan ikan. Janji politik terus berdatangan saat pemilihan mulai dari pemilihan DPRD, bupati bahkan gubernur, namun disayangkan janji tinggal janji. Realisasi dan bukti belum nampak hingga kini. Kades pematang jering Arashid mengatakan sejauh ini pihak desa terus berupaya untuk membangun fasilitas penunjang untuk kemudahan para pembudidaya ikan dalam mengangkut hasil panen seperti membangun jalan ke area lokasi kerambah dan membangun dermaga bersifat sementara. Dijelaskan Arashid, dengan keterbatasan anggaran dana desa, pihaknya belum mampu membangun pelabuhan dan dermaga skala besar yang menjadi impian dan dambaan bagi pembudidaya ikan di desa ini. Permintaan terhadap pembangunan dermaga dan pelabuhan untuk memudahkan pembudidaya ikan saat panen terus disampaikan, mulai dari musrenbang tingkat desa, kecamatan, kabupaten, bahkan ke tingkat provinsi. Namun hingga kini, belum ada terrealisasi dan kapan kepastian akan dibangun. Dijelaskan Arashid, tahun lalu sempat ada tim dari provinsi mengukur langsung area pembangunan dermaga dan pelabuhan di desa ini. Namun hingga kini tak kunjung dibangun. Arashid dan pembudidaya ikan di desa pematang jering berharap pembangunan dermaga dan pelabuhan ini segera dilakukan agar memudahkan para pembudidaya saat melakukan panen dan membawa pakan ikan ke kerambah mereka masing-masing. Dengan perkembangan zaman saat ini, Alhamdulillah dari desa Iditi itu saat itu sudah menjadi desa maju lah, desa pembatang jering dengan komoditas itu dari penghasil ikan nila. Artinya apa? Berarti masyarakat itu sudah bisa mengubah daripada perilaku hidupnya yang dulu itu menjadi desa miskin dan saat itu sudah menjadi desa maju. Nah dalam perkembangan ikan dengan majunya pesat ikan ikan yang dikelola oleh masyarakat dengan kerambah ikan nila tadi kami berharap kepada pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten dan juga provinsi untuk membantu kami dalam sarana-persarana kegiatan fisiknya yaitu merupakan pelabuhan penaikan ikan, pangkalan tambatan perahu untuk memudahkan ikan, pakan ikan yang turun dan yang naik dan juga ikan yang panen per malam. Dan dapat kami gambarkan untuk ikan kita saat ini yang untuk di provinsi Jambi, ikan nila, kita penghasil kita ikan nila dari pematang jering 10 sampai 18 ton per malam. Untuk diketahui 80 persen warga desa pematang jering, menggantungkan rezekinya menjadi pembudidaya ikan kerambah, memanfaatkan sungai Batanghari. Bahkan setiap hari lebih dari 180 ton ikan nila panen dari pembudidaya di desa ini. Dari Moro Jambi, Ari Yusuf, Baik TV Jambi, melaporkan.